Hey, welcome back guys, gue Anton Anggolan dari Pizza Gadget Di video kali ini kita akan bandingin 2 HP dari kelas harga 2 jutaan ke bawah Yaitu Realme 3 dan juga Samsung Galaxy M20 Kedua HP tadi udah gue buatin video full reviewnya Jadi kalau temen-temen pengen pembahasan yang lebih detail Langsung aja main ke video tersebut Karena di video kali ini kita akan bahas hal yang penting-penting aja Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai videonya Let's go Oke, pertama-tama kita bahas dari sektor bodinya dulu Jadi kedua HP ini punya feel yang agak mirip Karena keduanya sama-sama menggunakan material polikarbonat Dan style bodinya juga sama, yaitu unibody Dari cegi desain, keduanya keliatan beda banget Kedua HP ini punya pendekatan desain yang bertolak belakang Dimana Samsung Galaxy M20 punya back cover Yang cenderung polos dengan warna hitam atau biru Sedangkan Realme 3 menggunakan warna-warna yang lebih seru Dengan memberikan spray bintik-bintik biru di bagian bawah Dan ring kuning di kamera utamanya Dan karena ini 2019, Realme 3 terlihat lebih kekinian Karena tahun ini memang musimnya warna-warna gradasi Tapi bagus atau enggaknya desain kedua HP ini Balik lagi ke selera teman-teman masing-masing Di bagian depan, keduanya sama-sama menggunakan style layar berbezel tipis Dengan notch kecil di bagian atas Perbedaan mulai terasa kalau kita ngomongin spesifikasi layarnya Dimana Realme 3 menggunakan layar 6,2 inch beresolusi HD+, Sedangkan Galaxy M20 menggunakan layar 6,3 inch beresolusi Full HD+. Sebenarnya tingkatan resolusi dari HD+, Full HD+, dan QHD+, sekalipun Itu enggak ada yang jelek Karena semuanya punya tujuan masing-masing Tapi kalau fokusnya lebih ke konten visual atau multimedia experience Gue lebih prefer Samsung Galaxy M20 Karena jumlah pikselnya lebih banyak Sehingga gambarnya menjadi lebih tajam Ceritanya bakalan kebalik Kalau kita fokusnya lebih ke sektor performa Layar HD+, bakalan lebih enteng untuk dipush Dibandingkan dengan layar Full HD+, Karena beban pikselnya itu lebih sedikit Dan kalau dibalikin lagi dengan topik video ini Realme 3 mendapatkan keuntungan Karena selain punya layar yang lebih enteng Dia juga punya GPU dan GPU yang sedikit lebih kencang Dibandingkan dengan Samsung Galaxy M20 Dan itu berpengaruh banget pada proses pengolahan grafisnya Dimana Realme 3 bisa menghasilkan frame rate Yang lebih stabil dan juga lebih tinggi Berikut ini hasil pengukuran menggunakan Gamebench Sebagai gambaran untuk performa gaming kedua HP ini Nah kalau kalian gak hobi nge-game Hal yang perlu dipertimbangkan adalah user experience dari UI-nya Di luar desain dan animasi yang level keindahannya bergantung dengan selera masing-masing Gue gak nemu perbedaan signifikan yang bisa jadi deal breaker dari kedua UI tersebut Perbedaan yang paling terlihat adalah di versi Android-nya Jadi Samsung Galaxy M20 masih menggunakan Android Oreo Dan katanya sih bakalan mendapatkan update Android Pie di beberapa bulan ke depan Sedangkan Realme 3 sendiri sudah menggunakan Android Pie Untuk ketahanan baterai, keduanya punya baterai yang besar banget Realme 3 punya kapasitas baterai 4230 mAh Sedangkan Galaxy M20 lebih besar di 5000 mAh Gue sendiri gak bisa ngejembrengin hasil screenshot pemakaian relive gue Karena di ColorOS kita gak bisa mendapatkan nilai screen on time atau standby time Jadi untuk ngetes ketahanan baterai keduanya Gue akan menggunakan baterai tes ala Pizza Gadget Yaitu dengan menghitung berapa persen baterai yang berkurang saat memakai 30 menit nonton Youtube Dan 30 menit main PUBG Mobile Dan hasilnya sendiri adalah sebagai berikut Dan ketika lowbat, gue coba mengukur charging timenya dengan charger bawaan masing-masing Dan pada sektor ini, Samsung Galaxy M20 lebih unggul Karena punya teknologi fast charging dan juga sudah menggunakan USB Type-C Sehingga charging timenya menjadi lebih cepat Untuk kamera, keduanya sama-sama menggunakan setup dual camera dengan lensa utama 13MP Tapi kedua hape ini punya fitur utama yang jauh berbeda Realmetry sendiri punya 2 fitur andalan Yaitu Chroma Boost yang bisa meningkatkan warna dan dynamic range foto Dan ada fitur Long Exposure Nightscape untuk meningkatkan kualitas foto low lightnya Sedangkan Samsung Galaxy M20 punya fitur Wide Angle Lens Untuk mengambil foto dengan angle yang lebih luas Hasilnya sendiri bisa teman-teman cek sebagai berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari kedua hape ini Kalau kalian pengen pembahasan yang lebih detail Langsung aja main ke video full review dari Galaxy M20 dan juga Realme 3 Terima kasih udah nonton! Gue Anton Nenggolan! Sampai jumpa di video-video berikutnya! Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax